Ikan tuna merupakan perenang yang sangat andal dan lihai, kecepatannya pernah mencapai 77 km per jam. Hai kids, siapa yang suka banget nih makan ikan? Ikan merupakan sumber protein yang baik bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan website Kementerian Kesehatan RI, ikan mempunyai kelengkapan asam amino, lemak, vitamin, mineral, dan omega-3. Salah satu ikan bergizi tinggi yang banyak hidup di perairan Indonesia, yaitu ikan tuna. Apa saja fakta menarik ikan tuna? Yuk kita cari tahu! Kaya Nutrisi Berdasarkan website Kementerian Kesehatan RI, nutrisi yang tinggi enggak membuat harga tuna mahal. Harganya tetap terjangkau sehingga ramah untuk semua kalangan. Untuk nutrisinya, tuna mengandung vitamin A, D, B6, B12, dan kaya akan mineral. Tuna juga disebut mengandung omega-3 yang lebih tinggi dari daging ayam dan sapi. Pandai berenang Ikan tuna merupakan perenang yang sangat andal dan lihai. Kecepatannya pernah mencapai 77 km per jam. Keandalan tuna dalam berenang karena mereka hidup di perairan dalam yang memiliki ombak dan arus laut yang tinggi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Warna Daging Yang Berbeda Enggak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung myoglobin daripada ikan lainnya. Myoglobin merupakan protein dengan bentuk struktur bulat yang menyimpan oksigen dan terbentuk dari rantai polipeptida atau asam amino. Banyak di Indonesia Indonesia dapat menghasilkan tuna cakala dan tongkol lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada September tahun 2018, tuna menduduki urutan kedua setelah udang dengan nilai ekspor tertinggi di Indonesia. Ikan tuna juga merupakan jenis ikan yang kuat dengan berbagai jenis keadaan air laut hingga air yang bersuhu dingin. Ada banyak jenis Ternyata ada banyak ikan yang digolongkan ke dalam jenis tuna. Beberapa diantaranya seperti ikan tongkol, ikan cakalang, tuna mata besar, albacora, madi dihang atau yellowfin tuna, tuna sirip biru atau bluefin tuna. Ikan tuna juga merupakan salah satu jenis ikan yang banyak disukai. Maka permintaan tuna cenderung tinggi. Karena ikan tuna memiliki nilai gizi yang baik, maka ikan ini juga punya potensi untuk mengatasi gizi buruk yang terjadi di Indonesia. Nah itulah beberapa fakta menarik ikan tuna berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu fakta menarik tentang Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.